Partai ini juga meneguhkan sikapnya, diperlukan terus-menerus upaya membuka ruang komunikasi dan konsolidasi bersama dengan seluruh eksponen dan komoden elemen masyarakat tanpa membedakan mereka yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Ini kedua dekat kita, Bapak Presiden yang saya hormati, semua ini adalah hasil daripada seluruh komitmen yang dihasilkan oleh Kongres ditambah satu tambahan referensi, nah ini yang luar biasa Bapak Presiden. Kongres memintakan agar saya bersedia untuk dicalonkan menjadi calon Presiden pada tahun 2024. Ini yang paling terberat, Bapak Presiden. Seluruh tugas yang diberikan kepada saya dengan mandat sebagai ketua umum terpilih, insya Allah. Rasa-rasanya bisa saya lakukan itu, Bapak Presiden. Tapi memberikan harapan, keyakinan, tugas mau jadi calon Presiden, ah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Mbak Megan yang saya sayangin, saya ingin nyatakan. Saya ingin nyatakan, rasanya tidak mungkin membalikkan jarum jam kembali. Nah ini yang menjadi permasalahan bagi saya. Saya terima hormat kepada kawan-kawan semuanya, tapi saya katakan, kalau saja tawaran ini berlaku pada 20 tahun yang lalu, saya siap untuk itu. Apa jalan yang kita harus ambil? Saya pikir, saya berikhtiar, saya berkontemplasi pada diri saya semalaman. Maka di hadapan tokoh bangsa ini, saya ingin nyatakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan pada seluruh potensi anak negeri yang mungkin pantas, patut untuk menjadi pemimpin negeri ini pada tahun 2024. Maka untuk itu kita pikir, tidak ada salahnya. Kita akan lakukan, dua tahun menjelang tahun 2024, kita akan lakukan dengan sungguh hati, dengan penuh kebajikan, kejujuran, untuk memilih salah satu yang terbaik melalui proses konvensi calon presiden. Ini harapan kita. Maka ini bisa memberikan gambaran betapa bersyukurnya kita bisa hadir, bisa menarik nafas di tengah-tengah kehidupan bangsa yang tetap memberikan kesempatan bagi semua anak negeri untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Jadi kalau ada yang menyatakan, ah ini berpihak pada si Bung Anies, ah salah itu. Berpihak pada Riwan Kamil, apalagi salah juga itu. Kofi Pak, ah belum tentu. Kadar daripada internal partai Nasdem, apalagi belum tentu lagi. Jadi siapa? Ya kita cari bersama. Selamat menikmati.